Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan itu kita akan terjalin hubungan dan kedekatan, kecintaan dan mengidolakan. Dan dengan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan terbawa dalam mimpi kita. Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Sebagaimana satu perempuan ibu-ibu datang kepada salah satu ulama di Suria, dia nangis, ulama ini heran, ibu ini nangisnya dahsyat sekali. Tapi apakah dia ini selingkuh? Ataukah dia membunuh anaknya? Atau apa ini? Dia ajak ngobrol, nangis saja. Dibiarkan sampai selesai tangisannya. Lalu ditanya oleh ulama ini, wahai ibu ada masalah apa? Ya saya punya masalah besar, wahai Sheikh. Apa masalahnya? Masalahnya saya sudah tiga hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Tiga hari saya sudah tidak mimpi Nabi Muhammad. Sheikh ini jadi bingung. Mungkin dalam hatinya, saya saja tidak berani ngomong seperti itu. Laku ente bilang, saya sudah tiga hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Sehingga dia bertanya, wahai ibu, sebentar saya mau nanya. Jadi ibu selama ini mimpi Nabi? Ibu itu bilang ya. Setiap malam mimpi Nabi? Ya. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perempuan. Setiap malam tidur, mimpi Nabi Muhammad SAW. Laki-laki yang laki, sudah berapa kali mimpi Rasulullah SAW. Kata Sheikh ini, Ibu, lupakan semua. Saya ingin langsung tutup poin kepada ibu. Sebelum saya mencadikan solusi tentang masalah ibu. Saya mau nanya kepada ibu, ibu punya amalan apa? Sampai setiap malam tidur bermimpi Rasulullah SAW. Kata ibu ini, saya tidak punya amalan khusus ya Sheikh, terkecuali, saya dari mulai kecil sebelum balik, oleh Abah, dibiasakan, dihimbau, disupport, bahkan diapresiasi, kalau saya membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Sehingga dari mulai kecil, saya selalu membaca salawat dalam jumlah yang banyak, dan mulai saat itu, saya setiap malam bermimpi Rasulullah, sampai tiga hari kemarin, saya tidak lagi bermimpi Rasulullah SAW. Kata ulama ini, ibu berapa baca salawatnya setiap hari? Dia bilang, saya punya kebiasaan membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari, tidak kurang dari 15 ribu kali. Tidak kurang dari 15 ribu kali. Itu bacaan salawat saya. Saya sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat, duduk baca salawat, ini baca salawat, tidak putus. Setiap hari 15 ribu kali, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ibu, saudara. Kita sebagai bapak, berapa kali baca salawat kepada Nabi. Nabi mengatakan, ketika kita tidak mampu membuktikan kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad, tapi kita sama seperti Abu Nawas mengatakan, ilahi las tulil firdausi ahla, wala aku ala naril, pengen sorga, tapi takut neraka. Cuman tidak bisa beramal seperti amal ahli sorga. Pengen dicintai dan mencintai Nabi, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Tapi tidak mau jauh dari Nabi, harus dekat hari kiamat. Apa solusinya? Satu. Kata Nabi SAW, orang yang banyak membaca salawat kepada aku, maka dialah orang yang akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dekatnya seseorang dengan Nabi di hari kiamat adalah keselamatannya, sorganya, ampunannya, dan ridhonya Allah SWT.